assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke balik lagi teman-teman di channel saya kali ini saya akan menyortir bibit lele ya teman-teman disini saya memasang waringnya dulu disini saya menggunakan waringnya waring kasa ya teman-teman oke kalau kita mau menyortir lele kita harus menyortirnya itu pagi-pagi atau sore hari ya teman-teman karena karena siang itu kan cuacanya lagi panas juga jadi gak baik buat si lele ya takutnya stres ya teman-teman dan usahakan sebelum menyortir itu kita tidak usah dikasih makan dulu ya teman-teman dan percuma juga kalau dikasih makan nanti akan dimuntahkan oleh si lele nya ya teman-teman jadi mubajir lah ini alat-alat buat menyortir ya saya menggunakan ada sayi raksasa ada juga serokan dan ada juga bak sortir atau ember sortir ya teman-teman Oke teman-teman kita bisa mulai si bibitnya dan saya sarankan kalian harus punya sayur seperti saya ini yang panjangnya ukurannya 2 meter ya teman-teman agar kalau sekali serok itu kita dapat banyak dan enggak harus berkali-kali ya teman-teman takutnya kalau berkali-kali menyerok si bibit di kolam itu menimbulkan lecet kepada si tubuhnya dan juga tetap punya stres ya teman-teman disini saya menggunakan ember sortirnya itu ukuran nomor 5 yang yang dibawah dan yang atasnya itu ukuran nomor 6 nanti hasilnya itu yang di atas ukuran dan adanya itu akan ukuran 6 cm ke 8 cm ya teman-teman dan nanti yang ukuran atas saya akan masukkan ke kolam yang bertiga seperti biasa saya sebelum memasukkan ke kolam saya menghitung dulu ya si bibitnya dapat berapa-berapa banyak biar ada hitungannya kalau ada ikan yang hilang juga begitu di sini begitu akan tahu ya berapa-berapa banyak yang ada dan yang hilang ya teman-teman karena kan lelih itu ke hewan kanibal ya teman-teman jadi kita sebelum memasukkan ke kolam itu kita harus menghitungnya berulang-ulang ya teman-teman nah contohnya seperti ini ya teman-teman tuh kan dia lagi memakan menyes sendiri tuh yang lebih kecil tubuhnya dari si dia ya teman-teman itu diakibatkan teman-teman ya kurang menyortir ya teman-teman telan menyortir ya usahakan kalau mau menyortir itu tiga minggu sampai satu bulan ya teman-teman waktu tiga atau satu bulan itu kita bisa dikatakan wajib ya teman-teman menyortirnya nah kebanyakan pemuli daya yang malas menyortir itu lele-lele-nya pada hilang ya teman-teman sehingga akhirnya rugi ya teman-teman nah kita seembernya itu angkat turun naik ke bawah ya teman-teman agar ke lele yang kecil itu poncor ke bawah embernya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati